Yang mana kejadian ini terjadi di tengah jalan pada saat Lampu Merah, perempuan tersebut sedang membawa kendaraan, sedang membawa mobil, dan ternyata di depannya ada beberapa laki-laki yang sedang berdiri, tiba-tiba ngedance. Hai brother and sister, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di FAM Gumai. Di episode kali ini saya kembali lagi untuk membahas tentang celebrities Korea. Ramalannya masih sama seperti episode sebelumnya. Ini ramalan tentang grup band yang ternama di Korea Selatan. Dan namanya itu sampai ke beberapa negara yang pastinya ini mempunyai fans-fans khusus atau fans-fans garis keras. Kalian pasti sudah menunggu ramalan untuk yang satu ini, BTS. Sedikit saya informasikan, belakangan BTS ini membuat seorang perempuan. Dan ini ternyata perempuan ini juga salah satu fans garis keras dari BTS. Yang mana kejadian ini terjadi di tengah jalan pada saat Lampu Merah. Perempuan tersebut sedang membawa kendaraan, sedang membawa mobil, dan ternyata di depannya ada beberapa laki-laki yang sedang berdiri, tiba-tiba ngedance. Mereka nari, dan ketika berbalik badan, sang perempuan histeris teriak. Karena ternyata laki-laki yang berada di depan mobilnya yang sedang ngedance ini adalah BTS. Yang membuat si perempuan ini lebih histeris dan teriak lagi adalah salah satu personil dari BTS, ini yang bernama V, sebutannya V, dia sempat mengarah ke arah perempuan tersebut, bahkan menyentuh mobilnya. Jadi, ini adalah artis idolanya, boyband idolanya, sehingga dia terlalu excited. Dan dia tidak menyianyikan momen tersebut, dia langsung nge-record, dia langsung merekam dengan video handphone-nya. Menariknya lagi, karena si salah satu personil BTS ini, si V ini menyentuh dari mobil si perempuan tersebut, ini membuat mobil tersebut menjadi mobil yang sangat istimewa, sangat spesial, dan harganya sangat mahal. Karena kenapa? Karena mobil tersebut disentuh oleh V, personil dari BTS, mobil tersebut ditawar, atau kalau tidak salah dilelang oleh salah satu pihak, salah satu pihak yang berani untuk membayar uang sejumlah yang fantastis. Sejumlah fantastis. Saya belum bisa sebutkan berapa harganya, nanti brother and sister bisa cari tahu sendiri di Google di sana ya. Saya mau jelaskan di sini adalah, apakah band kontroversi tersebut, yang berasal dari Korea Selatan ini, akan datang ke Indonesia? Nah, ini sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua ya, dan oleh saya juga ya, di tahun 2022, BTS ini apakah akan jadi datang ke Indonesia? atau malah batal? Saya tambahkan sedikit lagi informasi, perihal dengan protokol kesehatan, tentunya sesuai anjuran pemerintah, ini memang harus dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Nah, hal tersebut menjadi salah satu faktor alasan diadakannya konser BTS. Berapa banyak penontonnya? Nah, ini saya akan coba lihat ya, batalkah atau mereka akan jadi datang ke Indonesia. Saya sudah melihat ya, mendapat bayangan, secara visual, di tahun 2022, pertama saya melihat di sini, ada sedikit keributan. Keributan ini tidak hanya berasal dari masyarakat umum yang ngefans dengan BTS, tapi ini sehubungan juga dengan pemerintah. Setelah sedikit keributan, saya melihat bukan setelah, tapi sebelum BTS akan hadir di Indonesia. Lebih kurang ini saya ramal 95 persen. BTS akan konser hadir di Indonesia. Buat para army bersiap-siap, karena boybank BTS akan segera hadir konser di Indonesia. Saya, Hart Gumai, di episode kali ini cukup ya. Saya akan kembali lagi di ramalan-ramalan yang lainnya. Hanya di FAM Gumai.